Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam forum mahasiswa forma Batubara berunjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Batubara. Dalam aksinya mereka meluntut agar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Batubara segera diberhentikan dan diganti karena dugaan adanya korupsi. Koordinator aksi Iqbal Farozi mengatakan aliansi forma Batubara melihat adanya penggelembungan anggaran di dua instansi tersebut. Sementara itu mewakili Bupati Asisten 3 Set Dakap Batubara Sahala Nenggolan mengatakan Bupati Batubara Sahir sedang tidak ditempat dan akan menyampaikan tuntutan para mahasiswa dan akan segera melakukan evaluasi ulang kepada perangkat daerah yang dituntut oleh para mahasiswa. Para mahasiswa forma Batubara mengancam jika Bupati Batubara tidak memberhentikan dan menggantikan Kadis Tarumkin dan Kepala Badan PMD Batubara, maka mereka akan melakukan kembali aksi unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar. OPD yang ada di Batubara hari ini kami duga melanggar undang-undang atau melawan hukum yang mana hari ini kami gaji yang itu menyelewangan dana anggaran yaitu Kepala Dinas PMD Kabupaten Batubara. Dan tuntutan kita adalah menuntut bahwasannya Bupati Batubara mencopot Kepala Dinas PMD dan juga Tarukim dengan data yang kami punya, maka itulah aspirasi kami yang kami sampaikan. Ya kita menerima penyampaian aspirasi dari salah satu elemen ya Pak ya, masyarakat Batubara, perihal tentang kinerja dari ada dua OPD tadi yang sama-sama kita saksikan. Itu sudah menerimanya, kebetulan kita yang berada di sini ya kita dengar, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan. Kalau mengenai kinerja kan akan kita telusuri dulu, karena ini kan saya sebagai asisten ekonomi pembangunan, mendengar nanti akan kita telusuri bagaimana, nanti sampai kepada pimpinan, jadi ada arahannya bagaimana untuk kilanya, tindak lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati! Terima kasih! Sub indo by broth3rmax